Alhamdulillah Apalagi yang sengaja meninggalkan solat Coba lihat orang munafik disebutkan di Quran Surah ke Tiga Surah An-Nisa keempat Ayat 142 Quran Surah keempat An-Nisa ayat 142 Paling kanan sebelah atas Lihat Sungguh orang munafik itu Berusaha menipu Allah Tipu-tipu Apa diantara menipu Allahnya Dia berusaha menipu Allah Padahal dia menipu diri sendiri Bagaimana caranya Kalau solat malas-malas Nipu Nih Allah saya mau solat Sisiknya kelihatan solat Tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya Penipu kan begitu Datang ke masjid Allahu Akbar Begitu orang lain takbir Tiba-tiba tas orang diambil Handphone orang diambil Pura-pura di hadapan kita baik Padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai Orang munafik disebut oleh Quran Masih solat Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul Mariam kenal Abdullah bin Ubay bin Salul kenal Luar biasa Abdullah bin Ubay bin Salul Itu Tokoh munafik di Madinah Itu kalau solat Tepat di belakang Nabi Pak Nabi solat Disini misal Dia solat Disini Tapi begitu solat Saya solat Nabi keluar dari masjid Dia mulai provokasi teman-temannya Tuh Muhammad SAW Cuman cari Muka saja di hadapan kita Cuman cari pengaruh Gara-gara dia Kita terpecah belah Dia solat Di belakang Nabi Masih solat Tapi solat Yang disebut bermasalah oleh Quran Orang munafik Solat Masih celaka Apa tempatnya? Quran surah keempat Ayat 140 Posisi paling kini Sebelah bawah Inna allaha Jami'ul munafiqina Wal kafirina Fi jahannama jami'ah Allah akan himpun Orang munafik Dan orang-orang kafir Di neraka jahannam Orang munafik Masih solat Tempatnya neraka jahannam Ada orang Sengaja meninggalkan solat Maka tempatnya dimana? Paham ya? Baik Dua Ini bukan munafik nih Munafik tidak Cuma lalai dalam solat Lalai dalam solat Ria Fawailu